Halo semuanya, selamat pagi semua video ini kali ini dibuat khusus untuk Ibu Laurencia Leni Jakarta Timur dan juga penonton setiap channel Cakrawala Mikroskop. Oke, lagi ini video singkat menjelaskan bagaimana cara pemasangan Blue Filter, nah ini dia barangnya, Blue Filter untuk mikroskop halogen tipe, untuk mikroskop lamat yang pencahayaannya masih menggunakan lampu tipe halogen, nah di hadapan saya ini sudah ada mikroskop jadul juga Olympus CH30, dia masih menggunakan lampu halogen yang ciri khas lampunya itu kayak gini kuning ya, nah mikroskop ini agak kalau buat dipakai yang amat ya, dia kuning banget, nah sebenarnya pada saat pembelian atau paket saat kita membeli baru awalnya itu sebenarnya ada disertakan filter biru seperti ini, mungkin hilang atau rusak nah spare part ini termasuk sulit untuk dicari ya, nah di hadapan saya ini yang warna hitam ini adalah original masih Olympus CH30 nya dan yang merah itu adalah kami desain khusus, replika bisa dibilang seperti itu menggunakan teknologi 3D printing dan harganya jauh lebih murah mengingat spare part yang modelnya seperti ini Olympus itu originalnya susah banget didapetinnya mungkin harus inden dulu 1-2 bulan oke langsung aja jadi caranya adalah kayak gini, kita ambil ini karena di beberapa, karena di lensa Olympus itu sudah ada slot di bagian sini ya, nah di bagian sini ini pas banget tinggal dorong aja kita sejajarkan dengan kondensor, tinggal dorong, nah itu dia, dia akan klop karena memang desainnya udah pas banget diukur dengan presisi, cara lepasnya ya tinggal tarik aja, apakah boleh diletakkan di sini? ya boleh aja sih tapi gampang jatuh, untuk Olympus sebenarnya sudah ada, sudah ada ininya sih ini ya, sudah ada tempatnya sebaiknya di atas aja tapi di beberapa mikroskop memang ada yang diletakkan di atas bagian sini oke itu aja sih video tutorial singkatnya buat teman-teman yang ada pertanyaan atau request sesuatu hal lainnya, boleh chat di kolom komentar thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati